Dan sampai sekarang aku masih perjaka deh, aku kan bener-bener kepewong gitu Assalamualaikum anak-anak online Hari ini Mami gak boleh ngoceh-ngoceh dulu, tapi bioskop tetap akan tayang Dengan judul Kisih-Kisih Kolbu Kalian jangan kemana-mana, stay tune tetap di Bioskop Gaby Vesta Mami Isa dan Gaby Vesta tengah menjadi sorotan Karena postingan-postingannya di Bioskop Gaby Vesta Keduanya membongkar masa lalu dan cerita-cerita lama dari Lucinta Luna Walaupun rumor soal dirinya yang transgender begitu keras menerpanya Lucinta Luna tak pernah benar-benar mengakui seperti apa jati dirinya yang dulu Hal inilah yang seakan-akan coba dibuktikan oleh Gaby Vesta dan Mami Isa Iya Mami yang bantuin dia bisa masuk TV Mana ada Banci bisa masuk TV kayak dia Cuman Mami yang bisa bantuin Fatamorgana lah Iya Fatamorgana Halo lu Kalau gak karena gue lu gak bisa jadi apa-apa ya Bencong Tetek lu aja masih ngutang sama gue Lagi live Kan mau pansos katanya Iya live IG, mana sih itu gue Ini teteknya bisa ngutang Teteknya masih ngutang tahun 2015 gue yang nganterin 2 juta Teteknya tetek yang gue sih cuman 17 juta waktu itu Tapi kan dia waktu itu miskin lagi jual diri kan Jual diri harganya 500 ribu sekali ewek 500 lah dinaikin dikit lu juga kelewatan 500 500 Waktu itu dia tinggal di Kalibata City di Cendana Yang dewek apa aja sih gitu Waktu itu kan dia masih berkontol Jadi yang dewek woolnya lah Masa iya dia punya meme Sekarang udah ganti Sekarang udah ganti Bukti-bukti jati diri Lucinta Luna yang dulu semakin kencang Dikeluarkan oleh Mami Isa dan Gaby Vesta Puncaknya adalah postingan Gaby Vesta yang berisikan voice note suara Lucinta Luna Dimana ia mengakui sesuatu yang sangat mengejutkan Ya bisa aja sih Tapi gimana caranya ya Maksudnya gimana sperma aku Sperma aku mau ditransfer ke kamu atau ke Jikun gitu Atau gimana sih Kakak gak ngerti deh Soalnya dokter kakak yang di Tau Thailand itu bilang Kamu kalau udah potong ya tetep aja Sperma ini sperma laki gitu Dan sampe sekarang aku ini mesti perjaka deh Aku kan bener-bener ngepewong gitu Lagian ngepewong aku kan dulu kan gak bisa ngecong Tapi pas udah punya Meki Kelewongnya ya sperma nya sperma lekong gitu Voice note yang memperdengarkan jelas suara Lucinta Luna itu Benar-benar membuat geger publik Akankah ini menjadi senjata yang menunjukkan bahwa Lucinta Luna memang benar adalah seorang transgender Dan dulunya laki-laki Selamat sore semuanya Ratu Jumbo bilang Jangan berhenti pansos ya Karena pansos itu ada karmanya Sebentar lagi Tchak